Cerita bermula dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Jennifer yang terdampar di sebuah pulau terpencil setelah kapal yang ditumpanginya tersapu oleh badai. Ketika Jenny tersadar dirinya menemukan temannya yang bernama Brad juga terdampar di dekatnya. Namun sayangnya Brad mengalami luka cukup parah dengan karang yang menancap di perutnya. Kemudian saat itu Jenny pun mencoba meminta tolong namun sayangnya tidak ada yang menjawabnya karena pulau ini ternyata tidak berpenghuni. Kemudian Jenny pun mencoba merawat luka Brad dengan mencabut karang dari perutnya. Setelah itu dirinya masuk ke dalam hutan untuk mencari air minum. Di sana Jenny menemukan kelapa dan mencoba memecahkannya dengan sebuah batu. Setelah air keluar Jenny pun langsung meminumkannya ke Brad namun Brad hanya diam saja dan ternyata Brad sudah meninggal. Menerima kenyataan itu Jenny pun merasa kebingungan tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Lalu dirinya pun mengambil pistol suar dari pelampung Brad. Setelah itu dirinya pun mencoba berjalan menyusuri pantai dengan harapan pulau ini tersambung ke daratan lain. Akan tetapi setelah berjalan cukup lama, sialnya Jenny tidak menemukan apapun dan malah balik lagi ke lokasi Brad berada. Setelah menyusuri pantai, Jenny pun mencoba masuk ke dalam hutan dan tanpa sengaja di sana dirinya menemukan barang-barang yang ditinggalkan oleh sebuah keluarga yang sebelumnya terdampar di pulau ini. Seperti minuman bersoda, sebuah kotak kecil berisi korek api, serta barang-barang kecil lainnya. Dan saat itu tiba-tiba saja Jenny mendengar suara yang mencurigakan. Ternyata suara itu berasal dari dalam batang pohon kelapa yang tengah-tengahnya bolong. Dan ketika Jenny mengeceknya, ternyata itu adalah burung yang sedang mencari serangga. Singkat waktu, malam pun poek. Dan tanpa disangka malam itu hujan pun turun dengan sangat ngegebret lebat membuat Jenny tak bisa tidur. Dan keesokan harinya setelah hujan reda, Jenny dikejutkan dengan sejumlah ikan yang mati secara mendadak di pinggir pantai. Tidak cuma itu, Jenny juga menemukan hiu mati yang sepertinya baru saja diterkam oleh hewan puas. Akan tetapi, Jenny menghiraukan keanehan ini dan mengambil beberapa ikan untuk mengisi perutnya yang kelaparan. Setelah itu kemudian mengembara ke tengah pulau yang mana di sana dirinya tak sengaja menemukan beberapa kuburan orang-orang yang terdampar di pulau ini sebelumnya. Mengetahui bahwa orang terakhir yang terdampar di pulau ini masih memiliki adab, lantas Jenny pun kembali ke mayat Brett dan menguburkannya secara layak. Menjelang malam, Jenny pun menggunakan salah satu korek apinya untuk membuat api unggun. Lalu dirinya membakar beberapa ikan temuannya untuk mengisi perutnya yang sudah lapar kukuru wukan. Dimana keesokan harinya ketika Jenny sedang mencari kayu dirinya merasa terkejut ketika menemukan kuburan Brett, terbuka dan tubuhnya hilang seperti baru saja dimakan oleh hewan puas. Menyadari bahwa dirinya bukan satu-satunya yang tinggal di pulau ini, Jenny pun segera mempersiapkan diri dengan membuat tombak dari batang pohon untuk berjaga-jaga. Kesokan harinya Jenny melihat koper dan barang-barang lain miliknya yang mengambang di lepas pulau. Melihat itu Jenny pun langsung berenang dan mengambilnya. Namun begitu Jenny mendapatkan kopernya dirinya tak sengaja melihat lubang raksasa di dasar laut yang membuatnya sangat ketakutan. Setelah itu Jenny pun langsung membuka kopernya dan memakai pakaian lengan panjang. Agar saat malam harinya dirinya tidak terlalu menghode-hode kedinginan. Dimana malam itu Jenny melihat sebuah pesawat yang terbang melintas ke pulau tersebut. Melihat itu dirinya pun langsung bergegas menembakkan suarnya. Akan tetapi sialnya Jenny terlambat karena pesawat itu sudah keburu terbang jauh. Dan ketika suar tersebut turun ke lautan, disini Jenny dibuat kaget saat melihat sosok makhluk bertubuh besar yang berjalan menuju ke arah pantai. Melihat itu Jenny pun langsung berlari ke tengah hutan dan bersembunyi di balik semak-semak dengan penuh ketakutan. Beruntungnya monster itu tidak menemukan Jenny dan hanya muter-muter sambil mengeluarkan suara yang mengerikan. Di hari berikutnya Jenny kembali ke tenda dan membuka kembali foto-foto keluarga yang terjebak di pulau ini. Dan ternyata setelah dilihat dengan teliti dimana salah satu foto menunjukkan adanya penampakan yang diduga penampakan itulah yang membunuh keluarga tersebut. Menyadari bahwa pulau ini sangat berbahaya, Jenny pun membuat rakit dari pelampung dan koper. Akan tetapi sialnya saat Jenny mencoba berenang keluar pulau, koper itu malah ngelolep hingga membuat Jenny pun terpaksa harus kembali ke daratan. Ketika hari mulai gelap, Jenny yang kini ketakutan memilih untuk beristirahat di dalam batang kelapa sebelumnya. Dengan tujuan agar saat si monster itu muncul dirinya tidak bisa menangkap Jenny. Namun saat tengah malam tiba si monster itu datang dan mengetahui kalau Jenny berada di dalam batang itu. Tapi beruntungnya Jenny kembali selamat karena sepertinya si monster tersebut kurang kuat mengangkat batang kelapa itu. Hingga akhirnya dirinya pun pergi kembali ke laut. Kesokan harinya Jenny sengaja mencari ikan-ikan kecil di bebatuan karang. Lalu ikan-ikan itu dihancurkan dan membuangnya ke laut. Rupanya Jenny ini sedang mencari ikan hiu untuk digunakan sebagai umpan untuk memancing kedatangan si monster itu. Setelah mendapatkan satu ekor ikan hiu, Jenny pun menggantung hiu tersebut di pohon. Dan setelah itu dirinya pun bersembunyi di lubang terdekat untuk mengamati sosok apa yang kemarin mengejarnya. Akan tetapi sialnya di tengah malam Jenny yang bosan menunggu ketiduran dan tak sempat melihat sosok monster laut yang ternyata sudah mengambil ikan hiunya. Di hari berikutnya Jenny dikejutkan dengan datangnya sosok mayat yang ternyata teman Jenny bernama Acuy. Namun mirisnya mayat si Acuy tidak utuh dan memiliki beberapa goresan di wajahnya. Daripada susah payah mencari ikan hiu, Jenny pun terpaksa menggunakan mayat Acuy untuk memancing si monster. Singkat cerita malampun poik. Dan disini Jenny memilih untuk tetap terjaga sampai akhirnya sosok monster itu muncul dan mengambil mayat Acuy. Tak lama setelah itu tanpa disangka sebuah pesawat melintas ke pulau tersebut. Awalnya disini Jenny pun berniat mencoba menembakkan suara akan tetapi dirinya langsung mengurungkan niatnya karena nyatanya si monster itu masih ada di sekitar pantai. Kesokan harinya Jenny pun merakit tempat tidur gantung di atas pohon kelapa. Dimana hal itu dirinya lakukan agar si monster tersebut tidak bisa menangkapnya. Ketika malam poik makhluk itu pun kembali muncul dan berhasil menemukan Jenny. Disini Jenny yang panik pun langsung melarikan diri ke pantai namun si monster itu terus mengejarnya. Dan saat si monster itu melompat ke arah Jenny dengan cepat Jenny pun langsung menusuk si monster itu dengan tombak dan berhasil membuat si monster pergi kembali ke dalam laut. Kesokan paginya ketika Jenny duduk di pinggir pantai tiba-tiba dirinya melihat sekuaci penyelamat yang mengambang dilepas pulau. Melihat itu Jenny pun langsung berenang menghampirinya dan ternyata itu adalah pacarnya Lucas dan pacar Brad yang bernama Mia. Setelah menempi mereka pun langsung berpelukan karena merasa bersyukur masih ada yang bisa selamat. Kemudian Jenny pun memberi mereka ikan bakar dan juga minuman yang ditemukan sebelumnya. Setelah itu dirinya memberitahu Mia bahwa Brad sudah tiada. Selain itu Jenny juga mengajak mereka untuk segera melarikan diri dari pulau dengan rakit secepat mungkin. Disebabkan di pulau ini ada monster yang sangat berbahaya dan monster itu juga telah memakan mayat Brad padahal Jenny sudah menguburnya dalam-dalam. Mendengar itu Lucas dan Mia pun tidak percaya dan menganggap kalau Jenny ini mengalami halusinasi karena tinggal sendirian di pulau selama beberapa hari. Siang harinya Jenny pun meminjam pisau lipat buatan cibatu milik Lucas untuk mencari ikan. Namun disini Jenny menemukan kejanggalan dimana pisau lipat Lucas itu memiliki bercak-bercak darah akan tetapi Jenny tidak mau ambil pusing. Sebab yang terpenting bagi dirinya sekarang adalah bagaimana caranya menyelamatkan diri dari si monster itu. Setelah Jenny pulang mencari ikan Mia dan Lucas memberitahunya bahwa mereka tidak mau meninggalkan pulau karena mereka hampir saja mati terombang ambing di lautan. Mendengar itu Jenny pun terus mengingatkan mereka tentang adanya monster laut yang ganas itu. Tapi keduanya tak percaya dan tetap memilih untuk tinggal di pulau ini. Sementara itu Jenny yang tak ingin bermalam lagi di pulau ini dirinya berpura-pura mandi di pinggir laut. Yang mana ketika Lucas dan Mia sedang lengah Jenny pun diam-diam mengambil beberapa ikan kemudian menyeret skocinya ke lautan untuk pergi melarikan diri. Tapi sialnya Jenny ketahuan dan berakhir tertangkap oleh Lucas. Disebabkan Jenny memperontak, Mia pun terpaksa memukulnya hingga Jenny bingsan. Dan saat tersadar Jenny menemukan dirinya dikat di pohon. Kemudian di sini Mia pun mengatakan bahwa Jenny adalah orang yang tidak dapat dipercaya dan dirinya juga tidak percaya tentang makhluk yang dibicarakan oleh Jenny. Setelah itu kemudian Lucas pun mencoba berbicara dengan Jenny dan mengungkapkan bahwa Jenny hanyalah wanita pembawa sial. Karena saat Jenny ikut berlayar bersama teman-teman Lucas kapal mereka dihantam oleh badai hingga mereka berakhir seperti ini. Dan di tengah obrolan itu tiba-tiba mereka mendengar suara jeritan Mia. Ternyata si monster laut itu telah menyerangnya lantas Lucas pun berlari ke arah Mia dan memukul si monster tersebut sampai membuatnya pergi ke laut. Namun sialnya saat Lucas hendak menyelamatkan Mia, Mia lebih dulu diserang oleh si monster. Setelah kejadian itu kini Lucas pun percaya kepada Jenny dan langsung pergi melarikan diri ke tengah hutan. Keesokan paginya Lucas pun mau pergi meninggalkan pulau. Lalu keduanya pun menyalakan api menggunakan korek api terakhir dan memasak semua ikan yang tersisa untuk bekal di perjalanan. Setelah itu mereka memuat semua bekal ke dalam rakit dan mulai mendayung ke tengah laut. Di dalam rakit itu Jenny menemukan bercak darah yang lumayan banyak dan tentu saja hal ini membuat Jenny berpikir bahwa mungkin Lucas dan Mia telah membunuh Acuy. Disebabkan mayat Acuy memiliki goresan di wajahnya akan tetapi disini Jenny tidak memperdulikan semua itu. Karena yang terpenting sekarang mereka bisa keluar dari pulau ini hidup-hidup. Namun sialnya di saat itu juga si monster tersebut muncul dan mencoba menyerang mereka dari bawah. Yang mana dalam serangan itu si monster berhasil menyeret Jenny ke dasar laut. Namun beruntungnya Jenny memegang pisau lipat buatan cibatu milik Lucas sehingga dirinya bisa menusuk si monster lalu berenang ke permukaan. Akan tetapi sialnya di saat itu juga Lucas malah ikut nyebur yang pada akhirnya Lucas pun menjadi santapan empuk bagi si monster ganas itu. Disebabkan rakitnya sudah rusak Jenny pun kembali ke pulau demi menyelamatkan api yang tersisa agar tidak padam. Sadar bahwa tidak ada cara lain untuk bertahan hidup akhirnya Jenny pun memutuskan untuk melawan si monster ganas itu. Lalu dirinya pun membongkar kuburan milik keluarga terdampar dan memecahkan beberapa tulang. Dimana tulang-tulang itu akan Jenny gunakan sebagai senjata untuk melawan si monster. Selain itu Jenny juga membuat rangkaian jebakan berupa daun-daun kering untuk dibakar nantinya. Singkat waktu malam pun poek. Dan saat si monster itu kembali muncul kemudian Jenny pun segera memancingnya kejebakan yang sudah dirinya buat. Setelah itu Jenny pun mengelilingi si monster dengan api dan menusuknya beberapa kali. Meskipun mendapat banyak pukulan namun Jenny terus bangkit dan lari ke pantai. Yang mana ketika si monster itu hendak menyerangnya, tiba-tiba dirinya jatuh karena kehabisan darah. Melihat itu Jenny pun tidak menyanyiakan kesempatan dan langsung menghabisi si monster bahkan saking emosinya. Jenny nekat memotong kepalanya sebagai bukti bahwa dirinya berhasil membunuh si monster. Setelah si monster jahat 6 itu mati, kini Jenny pun menjadi tenang dan menunggu datangnya tim penyelamat. Yang mungkin akan datang saat melihat kebakaran di pulau tersebut. Tomat ending yang sangat mengterdampar kan 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 kan. Halah halah. Menurut kalian bagaimana tentang film ini? Menurut saya filmnya ya lumayan sih tapi terlihat biasanya karena berfokus bertahan hidupnya melawan si monster humanoid itu. Halah halah. Oke akhirnya sajalah saya mau merokos sempurna keretek dan mengopi of late dan beting saya sudah kekerubukan ingin meminta isi ayang dah rantai ya. Jadi akhirnya sajalah saya boy pamit dari ruang dengar anda. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Sampai jumpa ke video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.